Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Kuromoto kali ini disini Kalau kalian nontonnya di Youtube, halo Kuromoto, buat kalian yang nonton di Instagram Cuma gue, di underscore akrmt Kali ini kita akan ngomongin soal suatu series yang baru Bukan ini, white crock territory bukan Tapi yang lagi aku tonton, semoga ini bakal aku klik, gak bakal langsung ngeplay Please jangan sambung ngeplay, ya dia malah ngeplay kan Oke, kita akan ngomongin soal Gundam Suit Atau Mobile Suit ya, Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury Jadi gue rekam ini Baru aja tayang episode keempat dan aku belum nonton Kali ini bakal gue ngomongin secara Apa yang beda disini adalah Konsep dari para penulisnya yang mulai berani untuk Lepas sedikit dari zona nama mereka Dimana soal episode pertama sudah mulai ada Suatu konflik antar dua faksi Tapi disini gak terlalu diperlihatkan Ya, walaupun sudah masuk di Prolog itu udah mulai Ya, kata banget kayak mereka berusaha untuk Tidak di zona aman Tapi tetap di zona aman Ya, jadi tetap aja Langsung ada konflik di prolog Dan dimasukin episode dua sudah mulai Ada perkembangan yang mulai lagi Sama juga prolog ya Dan yang pasti Gundam ini sebenarnya Seperti sebelum-sebelumnya kayak ngambil dari Bukan semua-semuanya ya Kayak buat aku sendiri kayak ngambil Dari Gundam utamanya sendiri Itu ngambil dari Ada sedikit konsep dari Gundam Edge Secara desain sendiri udah Kayak Gundam Edge banget Ya Kayak Ya Tidak terlalu keren Tidak terlalu mengancam juga Cuman bulat-bulat Sharpie gitu ya Elegan Secara konsep kerjanya Agak mirip dengan Digundam Edge Sedikit ya Ada kayak Perbantuan teknologi Dan ini Mungkin karena Angat-angatnya Tentang Cyberpunk Jadi ada sedikit Ada konsep Body Apa sebutannya ya Body enhancement Jadi kayak ada Yang Kalau kalian nonton ya Benar-benar sudah nonton ini Kalian lihat ada yang bakal Bahkan ini dari thumbnail sendiri Sudah kelihatan ya Tangannya Itu adalah Bionic Ya sedikit konsep dari ceritanya Banyak sekali ngambil Ngikutin zaman Karena sekarang juga Gara-gara Cyberpunk Jadi ada yang Tentang Bionic Arms Tentang body enhancement Tapi tentang Mengarah-ngarah ke cyborg Segala macem Dan kalian lihat sendiri Tentang genre-nya itu Genre-nya adalah Japanese Anime series Mekas Dan cyborg animal Cyborg itu ya dari Body enhancement-nya sendiri Dan Kembali lagi tentang Konsep Gundam Gundam Yang paling utama Aku lihat itu Mirip banget sama Gundam Unicorn Karena Ada soal sistem Yang membantu Dalam Pertarungannya Tapi disini Spoiler alert Kalau kalian masih Pengen nonton Ya sudahlah Itu Urusan kalian Yang pasti Disini adalah Sistem dimana Dia bakal Kalian lihat sendiri Ini Kalau dari thumbnail-nya Seperti menangkis serangan Nggak cuma Dari perisanya Tapi Perisanya ini Seperti memancarkan Sejenis Eyefield Yang dari Gundam Gundam Unicorn Ya Tapi bedanya Kalau di Gundam Unicorn ini Dia mengontrol Fixed weapon Ya Bukan Spoiler alert Di Gundam ini Dia bisa ngebentuk Dari part-part bodinya Dia mengebentuk senjata Sejauh ini Yang baru terbentuk Adalah Perisai Sebenarnya Gundam ini sendiri Gundam yang Ya udah Nggak ada senjata Senjatanya pun Bisa terbentuk loh Ibaratnya Kalau Kayak di Gundam Film Gundam Double O Itu kan Pake perubahan Tuan dari Aliennya Untuk ngebentuk Senjata bareng Apa sih Belibat Gue ngomongnya Sorry Dan kalian lihat Sendiri Di senjata tangannya Kanan Itu kalian lihat Kalau Dilihat di belakang Sedikit mirip Tentang ILS blaster Dari Gundam O Dan Konsep Eyefield Yang paling terasa Ini konsep Eyefield Kan kalian lihat Sendiri Di thumbnail Kayak Beam weapon Itu Belum Nggak benar-benar Kena ke Perisanya Tapi udah mental Ini benar-benar Konsep Eyefield Paling kentara Tapi Kalau di Gundam Unicorn Dia Fixed weapon Jadi senjatanya Itu ya Udah perisai aja Yang dikontrol Kalau terus Ada perisai Godling Ya perisai Godling Itu yang dikontrol Tapi kalau disini Itu ya Seperti mulai Back to Kayak itu Terus 2010 Sampai ke 2000 Sekarang Sistem funnel Yang paling Paling kentara Di sini Ya Senjata BIM Kalau nggak ILS blaster Ya funnel Terbang-terbang Itu loh Ya Beats Segala macem Nah Kalau yang disini Perisai Bisa dijadiin Perisai Terus bisa dijadiin Funnels Karena yang Paling Paling Top Di Dunia Gundam ini sendiri Kalau nggak Funnels Untuk zaman sekarang Ya perisainya Karena juga Kalau di perisai itu Sebenarnya Di era-era Dari Gundam Unicorn Kalau orang tahu Gundam Banshee Atau Gundam Gundam apa yang merah Itu Aku lupa Namanya Gundam Pennex Gundam Pennex Kan Perisainya terbang Nah itu Dia mengambil Apa yang Bener-bener Trend Di Seri selama Gundam Seri selama Yang di Gundam Unicorn Dan Apa yang bener-bener Lagi hot Ataupun yang Sebagai sesuatu Hal yang Paling lumrah Paling keren Di Era-era 2010 ke atas Yaitu Funnels Dan Seperti Cerita-cerita Gundam sebelumnya Yang terkonsep Tentang politik Dan Mereka yang Langsung Lebih menjual Desain Gundam Prototipenya Who Anybody That have A prototype Gundam Gonna be Badass Here Jadi Itu udah konsep Dari Gundam Lama Dari Gundam Jebot Sampai Gundam Terakhir Siapa Yang punya Gundam Prototipe Dan He is a Good Ace Pilot Pasti Bakal Bisa Ngalahin Banyak Mobile Shoot Yang lain Dan Yang Jelas Ya Asing Tidak Ada yang Beda Cuman Bisa Membuat Aku Untuk Menonton Sampai Ke Tiga Seris Karena Gambarnya Pun Sudah Sangat Bagus Bener Bener Smooth Segala Macem Dan Gak Seberat Gundam Hathaway Gak Hathaway Itu Walaupun Sebentar Gambarnya Bener Bener Klasik Tapi Terlalu Berat Ceritanya Itu Kayak Bener Bener Penggila Gundam Berat Kalau Aku Enggak Terlalu Berat Untuk Menggemari Gundam Bahkan Aku Tidak Hapal Dari Gundam Seed Ke Gundam Destiny Setelah Gundam Destiny Apa Aku Tahu Apakah Ada Jenjang Antara Gundam Seed Destiny Dengan Gundam Double O Gak Tahu Dan Gundam S itu Sebelum Gundam Aibo Atau Setelah Gundam Aibo Dan Ternyata Gundam Aibo Sendiri Dia Punya Universe Sendiri Jadi Aku Tidak Tahu Secara Timeline Itu Ada Dua Aku Lupa Lagi Sebutannya UC Sama AC Dan Aku Gak Tahu Cuma Universal Centuris Kalau AC Aku Gak Sebutannya Dan Itu Berangkat Dari Ada Yang Ngomong Itu Berangkat Dari Branch Universe Dari Gundam UC Intinya Kalau Kalian Pengen Nonton Ini Cukup Menarik Cukup Ringan Karena Aku Sendiri Untuk Ngikutin Gundam Hathaway Karena Terlalu Berat Jadi Gak Ada Waktu Tapi Bisa Menita Waktuku Untuk Nonton Ini Gak Mobile Shoot The Witch Of Mercury Dan Untuk Term The Witch Of From Mercury Ini Baru Sampai Episode 3 Belum Benar Benar Dijelaskan Kenapa Ada Kata Kata Witch Kalau Mercury Ini Sendiri Kalian Mungkin Kalau Ada Yang Namanya Base Di Mars Untuk Yang Gundam Eyeball Dan Gundam Age Di Sini Di Mercury Segitu Dari Gua Semoga Loh Terus Suara Ngedouble Semoga Nggak Mengganggu Kalian Untuk Audio Background Nya Untuk Double Dan Sampai Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye